Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sekarang mau tutorial lagi nih mau nyobain aplikasi POP atau Publish or Paris aplikasi ini sangat penting digunakan untuk mengunduh metadata jadi metadata itu sama kayak bibliografi jadi data yang digunakan untuk membuat daftar pustaka atau bibliografi ini tentunya bermanfaat ketika kita menulis karya ilmiah paper atau artikel untuk jurnal untuk skripsi juga, disertasi, tesis ini tadi kita cari di Publish or Paris kita klik harzing.com ya ini download information kita dapat mendownloadnya untuk windows download for windows download for mac download for linux kayaknya saya udah pernah mendownloadnya jadi tidak perlu download lagi dan menginstallnya caranya cukup gampang untuk mendownload aplikasi ini tinggal ini di download aja kemudian nanti dijalankan bisa jalan sendiri saya coba cari punya saya kayaknya sudah pernah publish or Paris oh iya ya publish or Paris saya sudah pernah menginstallnya ya ini tampilannya seperti ini harzing publish or Paris oh ternyata ada software update is available kita install aja update biar tambah bagus kita klik ok saja jadi kita nanti bisa panen metadata ya mengunduh sebanyak-banyaknya data untuk digunakan untuk bibliografi atau daftar pustaka ya tentunya kalau kita sudah menguasai Zotero dan Mendeley terlebih dahulu itu sangat membantu tapi kalau belum bisa Zotero atau Mendeley ya percuma pakai ini apa yang mau kita download nah ini ini kita bisa mendownload metadata dari Crossref Google Scholar Microsoft Academic dari Scopus juga bisa Web of Science juga bisa tapi ini ada bintang 2 nya ini ada persyaratan khusus kita harus punya API nya terlebih dahulu tapi kita nanti pakai yang free aja seperti Crossref atau Google Scholar saya coba mau pakai Google Scholar profile file misalkan saya mau nyari referensi punya dosen saya namanya Profesor Dr. Bambang Yudi Cahyono itu supervisor saya saya mau nyari karya ilmiahnya kita klik disini find profile coba pambang yudi jahyono wow nah ini sudah ditemukan profilnya ini citasinya sudah 1787 namanya Profesor Bambang Yudi Cahyono Universitas Negeri Malang writing applied linguistik teknologi ini research area nya kita klik saja ok wow langsung keluar itu tadi tidak saya batasi jumlah apa namanya metadata atau karya ilmiah yang yang beliau tulis seharusnya tadi kita batasi tahun dan jumlah yang ininya 100 teratas kita misalkan ini tak dari tahun 2005 sampai tahun 2020 annual citation nya kemudian publication years nya ini dari tahun 1992 sampai 2020 ya ini udah ketemu semua ya nanti kalau sudah ketemu kayak gini nanti kita simpan di Zotero atau Mindele ini gampang coba kita save save result nya ke nah ini ada macam-macamnya ini bisa ke bibliotex cfnode isi risk kita nyimpennya pakai apa ya saya lupa pakai risk ya atau bibliotex pakai risk pakai risk kita coba pakai risk dulu ya kita simpan pakai risk ini popsize nya prof.ud kita coba prof.ud prof.ud risk kita save oh sudah pernah ada gak apa-apa kita yes replace aja sekarang kita buka Mindele ya kita sekarang import ke Mindele ini mendele versi desktop kita tunggu tentunya teman-teman harus belajar bagaimana menggunakan mendele reference manager terlebih dahulu sebelum menggunakan pop ini ya ya ini mindele saya sebenarnya saya lebih sering pakai Zotero daripada mindele tapi untuk kali ini kita coba mindele aja ini metadata yang sudah saya simpan ya ya gimana cara menginpot ke Mindele ya 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 tadi kita sudah nyimpen ya di dokumen dalam bentuk risk ya coba sekarang kita masukkan ke sini mungkin plus ini ya head 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 kemudian mana tadi prof prof pambang top side prof ud prof ud yang ini berarti kita masukkan ya set nah jadi ini karya-karya prof pambang ud jayono sudah ada di mindele saya semuanya semuanya uang ini kalau yang open access campur ya tidak di bikin itu dulu tadi apa namanya tidak dibuatin folder dulu mungkin ya kita create new folder prof ud itu ya prof ud set terus kita add itu ya add files ini dalam satu folder ini kalau kita menggunakan google profile google circular profile tapi kita juga bisa menggunakan google circular sesuai dengan topik yang kita inginkan ya ya saya mencobain dulu ini hanya metadata saja ya saya kira lengkap metadata nya ini kita ini publicasi nya terfilm year volume isu page ini yang penting lengkap tapi tidak ada pdf-nya ya ini ya hanya metadata saja kalau mau melengkapi pdf-nya kita harus nyari sendiri atau bisa sinkronisasi saya belum coba coba yang kita cari yang open aksesnya mungkin bisa sinkronisasi pakai ini coba sinkronisasi wah ini sedang sinkronisasi sending new document wah kayaknya ini pdf-nya juga bisa besedot ini kalau yang open akses karya beliau sangat banyak sekali ya Prof Yudi ya Iheid advertisements at any at 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 folders 54% masih lama ya Oke kita lihat-lihat siapa tahu sudah ada yang masuk Oh belum kelihatannya Kalau ada pdf-nya Ada tulisan apa disini Okay, on Tuesday 24th September from 1-8 PSD You may enable to access some service of minerate to plant maintenance Oh ada perbaikan Ada pelompat Kita close Ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap juga ya Kalau jurnalnya bagus pasti lengkap Mana ini kok Nggak keluar metadata-nya Nggak bisa nyedot metadata berarti Apa kok metadata PDF Sinkronisasi lagi Oh Jadi emang Ininya nggak keluar ya Oh iya 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 Nah harus kita cari sendiri satu-satu Diklik ininya ya View research catalog gitu ya Channel of applied mistake Klik to view the article page Ke OCS-nya ini ya View article Ininya ke Ininya ke Opera Firefox Oh iya ke Itunya ya Mendeley 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 Itunya ya Mendeley web Berarti kalau kita mau nyari PDF-nya Update sendiri Tapi ini cukup membantu kita ketika membuat kutipan menggunakan Mendeley Segera teman-teman sekalian sudah Paham cara mengutip Menggunakan Mendeley Atau mau kita cobakan Salah satu ya Ya kita coba praktik Sebentar Cara menggunakan Cara menggunakan Reference manager Mendeley Untuk karya ilmiah Kita cobakan Satu kalimat Sitasi ya Kemudian membuat Belip grafinya Menggunakan Mendeley itu seperti apa Kita coba aja Misalkan kita mau nulis apa ini Yang lengkap Teflin Kalau Ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap Metadatanya Kita tambahin sendiri Kita cari sendiri Kita cari sendiri Atau kita sinkronisasi sendiri Ini Microsoft Sudah Misalkan kita mau nulis Teaching Writing Ini apa Teaching Writing Teaching Is Difficult 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 Ini kalau Zotero Disininya sudah Add innya sudah Kelihatan langsung Kalau pakai Mendeley Klik di Reference Klik di Reference Kemudian Insert Citation Misalkan Misalkan Cah Yono Ini karya-karya beliau Tijing 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 Keluar nanti disini Sita sinyal Taif Sie O Kasih Kalau mau membuat Luke Zotero Afskaa kita lengkapi, kalau jurnal kan ada nama jurnalnya volume alaman apa ini buku ya ya itu saja mungkin tutorial kita kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh